Hai Nissan GTR R35 Nismo 2020 teman-teman dan ini ada bisa festival playlist yang terakhir nih teman-teman sebelum update yang selanjutnya bakalan hadir nih ya Hai by the way ini speed mentoknya di mesin standarnya dia masih ini mobil standar gak diapa-apain nih teman-teman gila udah kenceng banget temen-temen udah 337 Wow 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 eh ini mobil baru sih mobil baru mobil baru makanya gue pengen nyobain cuman ini doang yang bikin gue tertarik di playlist apa namanya minggu-minggu bulan bulan ya bulan ini temen-temen makanya nggak ada yang lain temen-temen wih boset ganteng sih ganteng ya udah langsung aja kita bawa ke garasi yoi sayang banget Forza Vista tapi malem temen-temen sore sih sore tepatnya sore sih temen-temen nah kayak begini eh nggak apa-apa sih gue tunjukin aja nontonnya dan setirinya setir kiri lah yoi setir kiri setir kiri eoi gila ganteng banget sumpah bakasinya bisa dibuka nih tumben-tumbenan nih tumben-tumbenan nih Porja 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 tumben-tumbenan dan dalemannya emang racing look banget deh racing look banget pokoknya ya udah langsung aja kita eh upgrade eh coba lihat auto-upgradenya rekomennya S2 temen-temen Wow berapa horus power S2 gila eh nggak ada yang unik Oke langsung aja ke mesin holy ada bodykit abadah bentar mesin dulu mesin dulu Oh nggak ada swap engine nggak ada temen-temen sorry 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 nggak ngeliat gue cuman ngeliat conversion doang ya jadi stoknya ada di AWD dan bisa kita swap ke RWD pastinya bodykit menarik juga charge speed all right Oli gila geren holeh kayak ini ya jadinya roket bani gitu ya lebar lebarnya itu lho Iya sih baru kali ini itu temen-temen eh ada web bodykitnya gitu ya boleh sih Forza sering-sering ya Forza ya update kali ini boleh-boleh banget tidak ke ke bagian depan ada charge speed biar jauh spicy banget uh unik nih sumpah hutnya unik banget temen-temen hutnya unik banget kayaknya sih carbon sih kayaknya carbon re malem nggak kelihatan gue untuk spoiler ada charge speed eh ini kenapa sport rear wing cuman ganti atasnya itu temen-temen ini atasnya kayaknya ini nih noh terus ada charge speed Oh daktil ya dan ada Forza kit yang pasti Forza wing sorry dan Bicantri lab aduh standarnya udah bagus temen-temen masalahnya udah the match gitu ya Kenapa harus yang adjustable itu Bicantri live gitu ya karena gue butuh apa namanya downforce itu temen-temen nggak enggak mungkin ya ini kelas S2 gue nggak pakai downforce gila itu nggak gue harus pakai downforce intinya bodoh lah dan ban wih 315 temen-temen dan di velg 20 ya ukuran 20 bagian belakang boset 345 lebar banget ini Zumba Somba lebar banget coba 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 te 37 emang masih ringanan te 37 temen-temen 9 kg gitu ya Wow sih Wow Wow gue velg nggak mau ganti temen-temen karena biar khas ya nismo gitu ya dan bisa kita holy moly freaking 21 enggak enggak 20 aja udah oke terus di transmisinya kita ganti Oh spicy juga nih 81 ya speednya naiknya emm emm di 10 speed enggak sih 7 speed temen-temen disini 7 speed doang ternyata bang 7 speed mulu iyalah gue mau full potensial mobilnya eh bukan buku bukan buat gaya-gayaan gitu keceh race spring dan dripspring sih gila eh Rally ya kayaknya bisa kita otak-atik di drift nanti kayaknya enggak tahu dokter baik itu ini terlahir holy terlahir speed eh sorry terakhir race atau terakhir drifting atau terlahir apa gue enggak tahu kita lihat aja ya kita pentokin dulu gila S2 temen-temen hmm hmm 1518 kg di 1047 horsepower temen-temen kelas S2 eh eh standar sih menurut gue eh jadi jadi apa ya jadi jadi bahan bercandaan ini GTR kalau dimasukin S2 kayak begini gitu kan harusnya mentok dia satu sini temen-temen nah enggak enggak worth it buat S2 untuk livery teman-teman hmm 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 anibah semua di awal-awal gitu ya anibah semua ini ada Itasa livery nih temen-temen ya Itasa ada warna pink putih terus ada ini putih terus biru putih juga pink putih juga Wow Wow liverynya Astaga Itasa semua temen-temen semuanya Itasa ini bagus sih ini ada Nismo livery yang racing look gitu ya terus ada yang daily ya Hai Holy moly ada yang bikin beginian juga Oh oke edan sih daily nih daily nih putih hitam nih temen-temen nih nih daily nih sama hijau nih hijau nih bagus keren juga gitu ya keren sih keren hmm putih putih nggak sih gimana kalau kita fitin sama warna eh apa namanya di tasak livery deh ini nih motrok nih Coba kita coba ya untuk basic tuning top speednya gila-gilaan temen-temen Wow 414 Wow NW lagi di speed zone yang baru nih temen-temen ya Wow super duper kenceng tapi S2 gitu masalahnya temen-temen segini tuh kurang sumpah Wow Wow oke lumayan juga handlingnya lumayan juga handlingnya temen-temen lumayan lumayan gue bilangnya lumayan dan liverynya Wow banget ini detail banget liverynya wuh wuh demen gue livery yang detail-detail begini ini maksudnya ini pengerjaannya enggak 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 sejam dua jam gitu loh temen-temen gitu kita harus appreciate apa namanya itasa livery karena bikinnya susah banget gitu loh maksud gue gitu btw gue belum ngelihat potensi dari mobilnya temen-temen ya Coba gue tuning race dulu kita cobain langsung pastinya kita hajar di unbeatable ya yang paling susah pokoknya intinya kayak gitu dan gue nggak rekomendasi buat apa namanya bikin S2 temen-temen S1 eh ini buat kalian yang pakai mobil ini gue saranin S1 sih S2 no 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 oke seperti yang gue bilang temen-temen kalau S2 sih ya dan mobilnya sangat-sangat understeer oke kita fixin dulu temen-temen understeer ini understeer banget gue tuning ulang dulu biar pas gitu ya kita coba sekali lagi udah gue tuning oversteer nih temen-temen ya karena mobilnya understeer banget tuning standar understeer saya harus gue cover sama oversteer biar enak beloknya gitu ya kayak gitu sih menurut gue tetap-tetap saja temen-temen eh eh better dikit deh better dikit tapi iya ya 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 tadi kesusahan gue belok disitu dan sekarang udah enjoy banget oke oke better nih temen-temen nih ehemm kita run selap aja biar tau mobilnya buat ngapain gitu ya oke better sih handlingnya temen-temen setelah di counter ya karena mobil standarnya emang understeer gitu ya aduh ini nisan GTR yang ini kok begini eh yang yang biasanya enak temen-temen sumpah handlingnya enak banget meskipun eh standar gitu ya eh cukup mengesankan eh cukup mengesankan temen-temen 58 detik di 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 dimana di track ini temen-temen temen-temen dan gue bisa bilang mobilnya eh understeer sangat-sangat understeer temen-temen kalau gue bilangnya bentar gue tunjukin apa namanya salah 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 quit even gue tunjukin tuningnya air udah di jendela tuning temen-temen ini gue harus sacrifice speed yang pasti ya top speednya harus berkurang tapi handlingnya better banget detailnya segini giringnya standar aja gue lingimannya juga standar anti-roll bar nya kayak begini spring kayak begini damping kayak begini dan aeronya cornering full terus berkini jangan ditiru eh ini standar aja terus differentialnya kayak begini temen-temen ini menurut gue yang paling optimal buat kalian kalau ngeris gitu ya karena mobilnya terlalu understeer jadi kalian harus bikin mobilnya lebih enak lagi dibelokan dibikin oversteer gitu ya ini udah stabil banget tapi gue nggak ngeliat potensi buat racing sih temen-temen mobilnya nggak 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 begitu enak sih kelasnya satu juga udah bisa terbayang di angan-angan gue karena udah sering juga gitu ya pakai mobil begini gitu ya ya kurang sih untuk race menurut gue enggak sih no 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 sih buat race well gimana kalau drifting temen-temennya sekarang gue nemu tuningan yang sangat-sangat unik sih ini tuningan orang teman-teman gue nggak tuning sendiri kali ini gitu ya karena menarik hati gue ah nah ini dia god like drifting kalian tahu style godlike drifting ya yang udah lama nonton gue God like drifting itu persennya cuman satu-satu aja udah cukup udah buat drifting gitu nggak perlu gonta-ganti perseneling gitu ya dan ternyata menarik hati gitu kan ada tuningan begini di Nissan GTR bisa dituning begini maksudnya kayak gitu Nah kita cobain aja sekarang temen-temen ya gue pengen tahu sih oke oke holy enak temen-temen enak serius 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 enak temen-temen buat drifting oke 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 oh iya buset dah buset dah itu itu nggak masuk hitungan itu ya enak-enak sumpah enak banget ini tergantung tuningan juga sih karena tuningan ini emang tuningan yang brengsek gue bilangnya gitu ya cheating tuningannya holy keluar jalur keluar jalur emang enak sih buat drifting temen-temen ya gue bilangnya enak sih temen-temen gue mau one perfect run tapi kalau gue sambil narasi gak bisa temen-temen dimon maaf ya gue gak narasi gue mau one perfect run sih buat si nisan gtr ini tapi ya gitu gak narasi kalau narasi bingung gue kita cobain ya use your fighter fight 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 Terima kasih telah menonton 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 That's a video That's a video That's a video